Shalom, kembali kita akan mendengarkan Sabda Tuhan di hari ini, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan di pagi ini, kita akan berdoa mohon bimbingan roh kudus. Kita berdoa, ya Tuhan kami hendak sejenak bersekutu bersamamu mendengarkan sabdamu. Bimbinglah kami dengan roh kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati dan kami dapat melakukan Sabda Firmanmu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Sabda Firmanmu berakar bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Senantiasa Sabda Firmanmu tercermin lewat sikap perilaku hidup dan seluruh kata dan tindakan yang kami kerjakan dan lakukan. Inilah kami anak-anakmu, bersabdalah kepada kami, kami telah setia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14 yang menyatakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sesapaan, sabda Tuhan dan mampu melakukan firmannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang tentu mempunyai masa lalu. Masa lalu seseorang tidak selalu masa lalu yang mungkin baik dan menyenangkan. Kadang-kadang kehidupan di masa lalu adalah kehidupan yang buruk, penuh dengan kejahatan, penuh dengan berbagai pergumulan dan tantangan. Rasul Paulus yang menulis surat Filipi juga memiliki masa lalu. Masa lalu kehidupan Rasul Paulus adalah masa lalu kehidupan yang kelam, penuh dengan kejahatan. Ia melakukan hal-hal yang jahat sebagai guru, sebagai rabi dari agama Yahudi. Ia juga melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang lain, khususnya terhadap mereka-mereka yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Rasul Paulus mengejar, memburu, dan juga menangkap penganiaya orang-orang Kristen. Namun kehidupannya berubah drastis ketika ia berjumpa dengan Yesus. Dalam percuma dengan Yesus, Yesus menyapa Rasul Paulus dan Rasul Paulus pada akhirnya menjadi pengikut Yesus Kristus. Ia memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan Yesus Kristus. Ia memberikan semua hal yang ia miliki. Tubuh jiwa dan rohnya ia berikan untuk Yesus Kristus. Ia meninggalkan masa lalunya. Ia melupakan masa lalunya. Masa lalu yang kelam dan jahat. Ia lupakan, Ia tinggalkan. Dan Ia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Ia mengarahkan diri kepada keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Ia mengarahkan diri pada panggilan Tuhan Yesus untuk melayaninya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia menyadari bahwa ia belum sempurna. Sebagai seorang yang telah menjadi pengikut Yesus. Ia menyadari bahwa ia belum sempurna. Tetapi ia berusaha untuk selalu menjadi semakin baik, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan tentu ia tidak mampu sendirian untuk menjadi semakin sempurna, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tentu tidak mudah ia membutuhkan pertolongan dari roh kudus. Dan kita tahu bersama bahwa pada akhirnya Rasul Paulus memang ia tidak atau belum menjadi seorang Kristen yang sempurna. Tetapi ia telah menunjukkan bahwa ia memberikan hidupnya, ia memberikan tubuhnya, bahkan jiwa dan rohnya untuk Tuhan Yesus yang sudah menangkapnya. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkannya. Ia berkomitmen untuk mau menjawab panggilan Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus di seumur hidupnya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin kita memiliki masa lalu yang kelam, yang kotor, yang jahat. Tidak ada kata terlambat. Kita tentu masih bisa berubah. Mari kita tidak lagi mengarahkan hidup kita ke belakang. Kita melupakan apa yang di belakang. Hal-hal yang kotor, hal-hal yang keci, hal-hal yang najis, hal-hal yang hina. Segala dosa yang kita lakukan di masa lampau, kejahatan. Kita tinggalkan, kita lupakan. Kita mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Yaitu anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita boleh mengarahkan diri kepada keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan Yesus itu. Dan bagaimana kita jalani kehidupan di mana kita telah menerima anugerah keselamatan itu. Kita boleh memberikan diri dan hidup untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita memberikan seluruh tubuh jiwa dan roh kita. Waktu tenaga kita untuk Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita siap sedia untuk menjawab panggilan Tuhan untuk melayaninya. Biarlah kiranya di sepanjang umur hidup kita, di setiap hari kehidupan kita, bahkan setiap menit, setiap detik. Kita melayani Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Mungkin kita belum menjadi seorang Kristen yang sempurna. Kita harus akui kita tidak mungkin menjadi seorang Kristen yang sempurna. Tetapi marilah kita berusaha menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena kami sudah mendengarkan sabdamu. Biarlah kiranya sabda firmanmu. Berakar bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati agar kiranya sabda firmanmu boleh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati seluruh jemaatmu yang mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Kiranya mereka dikuatkan. Mereka boleh melupakan apa yang ada di belakang mereka. Mereka boleh meninggalkan segala yang jahat, kotor, keci. Dan mengarahkan hidup pada apa yang ada di hadapan. Pada apa yang ada di depan. Yaitu keselamatan yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan. Dan biarlah kami boleh mengisi hidup kami dengan baik. Kami boleh mensyukuri anugerah keselamatan Tuhan dengan hidup bijaksana. Terima kasih Tuhan berkati seluruh warga jemaatmu. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami perkumulan Tuhan beri kekuatan iman. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kami. Kami berdoa. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita.